selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan mencoba menyampaikan sedikit overview ya untuk pemikiran saya yang akan dijelaskan dipaparkan pada hari kamis di acara solusi banjir nanti ada penjelasan linknya dan lain-lain kalau gak salah jam 1 nah intinya begini ya masalah banjir saya terakhir mengalami banjir itu mungkin saat saya kelas 6 SD di Surabaya rumah saya itu berpindah jadi ada dua rumah yang berbeda dua rumah itu kebetulan banjir kebetulan nah baru rumah orang tua saya yang ketiga yang tidak banjir nah dari yang saya alami begitu ya memang ketika banjir itu warga sebagai apa namanya yang mengalami yang mengalami banjir itu memang lebih banyak menerima kondisi karena dua rumah orang tua saya waktu itu punya masalah banjir itu karena memang selain daerahnya lebih rendah yang kedua selokanya memang tidak besar gitu nah kemudian saya tidak pernah mengalami banjir lagi ya saat ini pun saya tinggal di daerah yang relatif lebih tinggi kalau ada di Cekungan Bandung saya tinggal di bagian barat nah kemudian saya diminta untuk bicara masalah banjir bagaimana solusinya ya jadi memang apa ya kalau bahasa sekarang itu geregetnya kurang gitu karena saya tidak mengalami lagi banjir begitu pula mayoritas orang-orang yang mungkin sekarang ini bicara tentang banjir kebayang ya jadi orang yang bicara tentang banjir mayoritas tidak mengalami kebanjiran ya jadi menurut saya itu satu ironi gitu ya nah akibatnya apa orang-orang seperti saya akan akan berandai-andai gitu ya berandai-andai seandainya ini begini mungkin akan menanggulangi banjir seandainya ini begini akan mengurangi banjir dan berbagai macam solusi yang biasa dikemukakan oleh saya dan orang-orang seperti saya gitu ya bicara tentang solusi banjir tapi sekaligus juga tidak mengalami banjir gitu ya nah jadi dalam acara itu saya ingin menyampaikan beberapa hal yang pertama adalah bahwa banjir itu sepertinya sepertinya adalah masalah sosial saat ini masalah sosial kalau ada angka mungkin perbandingannya dengan masalah teknis itu mungkin ya 60-40 gitu ya atau mungkin sudah 70-30 ya jadi 70% adalah masalah sosial 30% masalah teknis karena kalau dari sisi teknis kata orang seperti saya gitu ya dan orang-orang lain yang seperti saya juga solusi banjir itu mudah ada yang bilang pakai biopori ada yang bilang pakai sumur resapan ada yang bilang pakai sumur injeksi kemudian ada yang bilang bikinlah danau sebanyak mungkin danau buatan ya kan kemudian ada juga yang bilang misalnya bagaimana kalau atapnya itu dibalik begitu atap rumah atap hukum dibalik untuk menampung air hujan yang berlebih ya jadi dari sisi teknis ada banyak solusi ya dari yang sederhana misalnya memperbesar saluran ya kan atau membuat saluran yang super besar ya bukan memperbesar lagi membuat saluran super besar banyak yang bilang tol air begitu kemudian sungai-sungai dikeruk diperlebar bila perlu kemudian ada solusi yang tadi saya sebutkan ya jadi terkait dengan memperbanyak serapan air kemudian bagaimana memastikan air itu bisa masuk ke bawah yang mestinya ke bawah ya dengan sumur injeksi dan lain-lain juga dengan mengelola air hujan ya dengan menampung air hujan jadi secara teknis sebenarnya sudah berserata begitu ya dan banyak sekali solusi sebagian sudah dicoba berhasil sebagian juga sudah dicoba diantara itu ada yang gagal ya kan ada juga yang belum nah tapi yang jelas solusi sosialnya itu masih sangat kering nah saya mungkin nanti akan menyampaikan cerminan kenapa saya bilang riset sosial itu kering untuk menangani banjir dengan cara melakukan sedikit kajian atau studi bibliometrik selamat menikmati